Perkenalkan, nama saya Siti Sekar Hanjani, biasa dipanggil Sekar. Saya akutansi 2014. Saya mendaftar di ELD Awards 2014 pada kategori Rukili Year of the Year. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan definisi saya mengenai kemimpinan-kemimpinan. Saya membagi kemimpinan itu menjadi dua. Pertama, kemimpinan internal, dan kedua kemimpinan eksternal. Kemimpinan internal itu menurut saya adalah kemimpinan di mana bisa membawa seseorang menjadi lebih baik pada kedepannya. Kemudian ada juga kemimpinan eksternal, di mana kemimpinan eksternal ini adalah kemimpinan di mana seseorang dapat mempengaruhi orang lain ke arahan yang lebih baik. Pada kategori kemimpinan eksternal, seseorang tidak perlu menjadi suatu proyek officer suatu acara, ataupun memimpin suatu organisasi. Tetapi pada dasarnya hanya butuh bisa dapat mempengaruhi seseorang menjadi sebuah sikap yang lebih baik. Biasanya, kemimpinan eksternal dapat dikuasai ketika seseorang dapat menguasai kemimpinan internal. Sebagai contoh, saya memiliki kemimpinan internal dalam hal belajar atau mengerjakan tugas di sekolah. Ketika saya sedang belajar atau mengerjakan tugas, saya itu disiplin dan pasti mengumpulkan sebelum deadline. Dan hal tersebut melakukan kemimpinan internal. Kemudian, biasanya teman-teman saya melihat saya sedang menjalan tugas atau belajar, dan secara tidak langsung mereka terpengaruhi dengan melihat kemimpinan internal tersebut, kemimpinan internal saya. Maka dari itu, mereka pun juga ikut belajar dan menjalan tugas. Nah, menurut saya, saya mengkategorikan hal tersebut ke dalam kemimpinan eksternal. Karena secara tidak langsung, saya dapat mempengaruhi teman saya untuk belajar. Walaupun saya tidak menyuruh mereka atau bilang ke mereka, hey belajar ya teman-teman tugas. Contoh lainnya, dalam bidang religi misalnya. Saya merupakan umat muslim, saya sholat beribadah, dan saya jarang, hampir tidak pernah menyuruh teman saya untuk, hey ayo dong sholat. Karena menurut saya, ibadah itu merupakan suatu tanggung jawab personal, pribadi. Biasanya, saya, kemimpinan internal saya memiliki, saya menjalankan perintah dan melarangan Tuhan Yang Maha Kuasa. Salah satunya sholat. Ketika saya sholat, saya secara langsung menjalankan kemimpinan eksternal itu, dengan teman saya yang melihat saya sholat, dan tergugah hatinya untuk sholat juga. Nah, dan saya katulikan itu juga merupakan sebagai kemimpinan eksternal. Selain itu, saya juga senang berorganisasi. Dapat dibuktikan, ketika SMP, saya bergabung di pengurus osis SMP Isamalizat Menungkabu, menjadi ketua bidang pengabdian masyarakat. Kemudian, saat SMA, saya menjadi bendahara satu pengurus osis SMA Alizar Menungkabu. Saya juga pernah menjalankan diri sebagai wakil ketua osis di sekolah yang sama. Wakil ketua osis SMA di sekolah yang sama. Karena saya senang berorganisasi, karena menurut saya organisasi dapat menambah pengalaman saya, terutama dalam bidang kepemimpinan. Kemudian, saya juga dapat mencari teman-teman baru. Dan, ke depannya, saya ingin bergabung pada Badan Eksekutif Mahasiswa FIUI. Karena menurut saya, BEMFIUI ini dapat membuat skill kepemimpinan saya bertambah. Kemudian, saya dapat mencari teman-teman baru dan tentunya pengalaman baru. Sekian dari saya, pada intinya saya mengkategorikan kepemimpinan itu menjadi internal dan eksternal. Dan saya ingin menggali skill kepemimpinan saya itu di masa mendatang. Sekian dari saya, terima kasih.